Terima kasih. PT KCIC mengaku uji coba kali ini menggunakan comprehensive inspection train, artinya uji coba sekaligus mengecek aliran listrik pada rel, sistem sinyal, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas operasinya, salah satunya stasiun. Perjalanan KCJB juga secara bertahap akan ditingkatkan kecepatannya hingga mencapai kecepatan teknis maksimalnya 385 km per jam. Selain uji coba kereta, pembangunan stasiun juga dikebut seperti yang terlihat di stasiun Halim, Jakarta pada Rabu. Stasiun kereta cepat Halim ini merupakan stasiun penghubung antara Jakarta dan Bandung. Diharapkan dari stasiun Halim ini akan terintegrasi dengan moda transportasi seperti LRT, Transjakarta, dan juga Tol Jakarta Cekambek. Dalam konsepnya, stasiun Halim akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek, Transjakarta, dan Tol Jakarta Cekambek. Nantinya, para penumpang KCJB bisa menaiki LRT sebelum atau setelah mereka melakukan perjalanan dari atau ke Bandung. Stasiun terdiri atas tiga lantai. Lantai pertama untuk lalu lintas keluar masuk penumpang, lantai dua ruang tunggu serta area komersial, dan lantai tiga sebagai area peron. Secara keseluruhan, penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah di atas 86 persen. Untuk progres sendiri, sampai dengan saat ini sudah di atas 86 persen untuk KCJB. Bocoran tarif tiketnya sudah ada, bu. Saat ini masih dalam membahasan dengan Kementerian Perhubungan berapa tarif yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Selain stasiun Halim, nantinya kereta api cepat juga akan melewati tiga stasiun lain, yakni stasiun Karawang, stasiun Padalarang, dan juga stasiun Tegal Luar Kabupaten Bandung. Rencananya, kereta api cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan Presiden Jokowi Dodo pada 18 Agustus 2023. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya